Satu tuas musibah kahruan leweng tur lahan salila 15 lewok objek wisata Kawah Putih Ciwidei, Kabupaten Bandung Barat di Bukadei. Jumlah kunjungan serta widang ekonomi di Sabudera Nage, Kiwari, Sabihara, Sabiharidei, sertaatus kejadian ETA. Bogapanghasilan salila prak-prakan maruman senedipanjak. Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lahan Kabupaten Bandung, Anung Awengku, BPBD Kabupaten Bandung, Perhutani Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta Polres Bandung, ngakonan rapat patali jengkayaan dua lewok anu kahruan di Kabupaten Bandung, nyeta gunung patuha atau objek wisata Kawah Putih, Ciwidei, serta gunung malabar di lewok Arjasari. Sesuna kahruan anu narajang objek wisata Ciwidei mampu di pareman kutim Satgasti Saprak Pajumanwanyar Kaliwat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara Ngebreken, paremena senedilelewok gunung patuha ngabalukarkan objek wisata Kawah Putih di Jendekan Amanker di Bukadei. Tapi masih kuduh ditalingahkan, turtamih harap pihak anungokola kenana merepanggeng kawisatawan, sangkan henteng ngahurungkan senedilelewok objek wisata. Yang terjadi di Kawah Putih maupun di Gunung Malabar. Dan untuk Kawah Putih sendiri, setelah kita berupaya melakukan pemadaman sejak hari Kamis, sudah hari ketiga sekarang ya, dan baru bisa optimal di Kawah Putih itu hari Jumat. Setelah 11 kali bumbing, drop air ke Kawah Putih dari sungai, dari situ Patengang. Paremena senedilelewok gunung patuha nupernah di objek wisata Kawah Putih, ngarojong tim sangkan lewih musirkan panitena nana, kanan mereman senedile di Gunung Malabar, Arjasari. Lianting ngangunakan alat manual ke mereman senedile pihak nage diwaganku bantuan helikopter waterbombing milik BNPB. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!